Intro Untuk mengantisipasi persoalan penyakit masyarakat, Polres Batubara lakukan razia secara mendadak di sejumlah hotel kelas Melati yang berada di sepanjang jalan-jalan lintas Sumatera, kecamatan Air Putih, Batubara, Sumatera Utara. Dalam razia kali ini, sebanyak tujuh pasangan mesum di luar nikah berhasil dijaring oleh petugas di dalam kamar hotel dalam kondisi tanpa busana. Petugas juga menemukan beberapa alat kontrasepsi dan alat tes kehamilan. Untuk menghindari pemeriksaan petugas, para pasangan banyak yang berusaha bersembunyi di dalam kamar mandi. Razia ini merupakan hal yang rutin dilakukan oleh kepolisian Polres Batubara. Selain untuk memberantas penyakit masyarakat, juga untuk menekan dan memberantas peredaran narkoba, yang selama ini kerap dilakukan di dalam hotel maupun di tempat-tempat karaoke. Menurut Kasat Sabara Polres Batubara AKP DP Sinaga, Polres Batubara melakukan razia di sejumlah hotel, juga bekerja sama dengan tim Sat Narkoba serta Sat Reskrim Polres Batubara. Dari ketujuh pasangan mesum yang berhasil ditangkap, bagi yang berstatus lajang wajib dijemput oleh orang tuanya masing-masing. Sedangkan bagi yang berstatus sudah berkeluarga, harus dijemput oleh istrinya. Ini diakini bakal memberikan efek jerah bagi para pria hidung belang yang terjaring dalam operasi kali ini. Yang menginap di... Kita laksanakan biasanya setiap malam, jam-jam rawan. Di operasi yang baru dilakukan, apa saja yang kita temukan? Untuk kegiatan malam ini, yang kita temukan yaitu adanya tujuh pasang, yang bukan suami istri, yang menginap dari tiga hotel yang kita laksanakan razia. Nah tersebut selanjutnya, setiap tujuh pasang ini dikemanain, bang? Tindakan apa, ya? Sekarang sudah kita bawa ke Polres, nanti di sana kita data, kemudian nanti kita panggil keluarganya, kemudian nanti kita lakukan pembinaan-pembinaan. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Triberata TV, Salam Triberata.